Dewan Pengawas KPK menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait hasil pemeriksaan pungli di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hal itu dibenarkan oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris pada Jumat 23 Juni 2023. Dari data tersebut, transaksi terkait pungli tersebut menggunakan lebih dari satu rekening. Haris mengatakan pihaknya masih enggan membeberkan lebih lengkap terkait pemeriksaan yang dilakukan PPATK tersebut. Ia meminta agar publik menunggu hasil penyelidikan dari KPK. Diketahui PPATK turut dilibatkan dalam kasus pungli di Rutan KPK. Keterlibatan PPATK diketahui untuk melacak transaksi para pihak yang terlibat pungli di Rutan KPK. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada Jumat 23 Juni 2023. Ivan menyampaikan sejak awal munculnya polemik ini, KPK sudah berkoordinasi dengan PPATK. Ivan mengatakan PPATK telah melakukan analisis terkait transaksi yang berkaitan dengan pungli di Rutan KPK. Namun PPATK enggan merinci nilai transaksi yang telah ditemukan. Sebelumnya Dewan Pengawas Komisi Pemerintahan Korupsi KPK mengungkap adanya praktik pungutan liar di lingkungan rumah tahanan negara KPK. Dugaan pungli ini disinyalir terjadi dalam rentang waktu Desember 2021 hingga Maret 2022 dan nilainya mencapai 4 miliar rupiah. Namun menurut Wakil Ketua KPK Nurul Govron, ternyata pungli di Rutan KPK diduga sudah ada jauh dari periode tersebut. Nurul mengatakan bahwa duit pungli tidak mengalir langsung ke rekening pegawai KPK, melainkan melalui pihak ketiga. Ia memastikan dugaan itu akan didalami KPK. Pasalnya skandal pungli di Rutan KPK ini sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya Nurul Govron menduga praktik pungutan liar di Rutan KPK bertujuan untuk memperoleh fasilitas tambahan. Menurut Nurul, Rutan adalah tempat yang terbatas baik dari akses komunikasi maupun fasilitas. Diduga guna memperlancar untuk memasukkan uang dan alat komunikasi seperti handphone ke Rutan perlu adanya pelijin. Kena di demikian, Nurul masih belum mau mengungkap modus-modus atau bagaimana praktik pungli itu terjadi yang diduga dilibatkan, melibatkan puluhan pegawai KPK. Dewan Pengawas KPK sebelumnya mengungkapkan pungli ini mencapai 4 miliar rupiah dan masih berpotensi bertambah. Sebab nilai 4 miliar rupiah itu diduga hanya dalam kurun 3 bulan saja, yakni pada Desember 2021 hingga Maret 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!